Badan perencanaan pembangunan nasional memastikan pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah mencapai 26 persen. Ya, dan terkait pembangunan Hunian ASN dan juga TNI Polri, Mbak Penas memastikan semua berjalan sesuai rencana. Badan perencanaan pembangunan nasional memastikan pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara terus mengalami kemajuan. Hingga saat ini, progres pembangunan IKN telah mencapai 26 persen. Menurut Penteri PPN yang juga Kepala Bapak Penas, Suharto Modo Arfa, progres pembangunan di IKN tersebut termasuk penyediaan air bersih dan bendungan yang akan segera dipungsikan. Terkait Hunian ASN dan TNI Polri, Suharto memastikan semua berjalan sesuai rencana. Yang hari ini sudah cukup maju dibandingkan ketika terakhir Bapak Presiden memunjungi IKN dua bulan lalu, pada bulan Februari. Jadi kemajuannya sekarang sudah di angka 26 persen. Sebanyak 16.990 ASN dan TNI Polri dipastikan akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara. Jumlah tersebut akan disesuaikan dengan perencanaan serta rencana bangunan dan tata letak yang telah disiapkan. Jakarta Tim Leputan IDX Channel Pemerintah memutuskan aparatur sipil negara dan juga TNI Polri boleh memiliki 30 persen Hunian baik dalam bentuk rumah apartemen maupun rumah tapak di kawasan Ibu Kota Nusantara. Badan otorita IKN akan membuka penawaran selain infrastruktur pendukung seperti sekolah dan lainnya dibangun. Pemerintah memutuskan aparatur sipil negara dan TNI Polri boleh memiliki Hunian baik dalam bentuk rumah apartemen maupun rumah tapak. Namun rumah yang dijual dibelikan ke ASN dan TNI Polri dan masyarakat umum hanya sebanyak 30 persen, sedangkan 70 persen kepemilikan rumah di IKN tetap dimiliki negara. Menurut Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahajo, kebijakan tersebut bertujuan agar kawasan inti pusat pemerintahan tidak akan menjadi kota yang ditinggali para pensiunan. Nantinya ASN maupun TNI Polri yang bertugas di IKN akan selalu ada pembaharuan, sehingga ASN yang baru ditugaskan nantinya tidak tinggal jauh dari tempat mereka bekerja. Di wilayah KIPP, 70 persen akan dibangun rumah dinas jabatan yang tidak bisa dijual belikan. Ini sejalan juga dengan Perpres 63. Tujuannya adalah bahwa ASN maupun petugas dari Hankam yang bekerja di sana akan selalu ada pembaharuan itu tidak akan menjadi KIPP itu kota yang ditinggali oleh para pensiunan dan ASN-ASN baru tidak tinggal di tempat yang jauh, jadi akan selalu dekat dengan tempat bekerja. Badan otorita IKN akan membuka penawaran setelah infrastruktur pendukung seperti sekolah dan lainnya dibangun. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel